Intro Wali Kota Administrasi Jakarta Utara Alimolona Hakim melepas kendaraan pendistribusian tabung oksigen di Rumah Sakit Umum Daerah atau RSUD Koja selasa 13 Juli 2021. Kegiatan ini dilakukan dalam upaya menyediakan kesiapan oksigen untuk seluruh RSUD di Jakarta Utara. Dalam pelaksanaan ini Kejaksaan Negeri Jakarta Utara memberikan bantuan armadanya untuk proses pengisian tabung oksigen kata Wali Kota Administrasi Jakarta Utara Alimolona Hakim. Alim menambahkan kegiatan pengisian pendistribusian tabung oksigen sudah lama dilakukan oleh pemerintah provinsi DKI Jakarta. Kota Jakarta Utara juga melakukan hal yang sama dibantu SKPD dan Kejaksaan Negeri Jakarta Utara. Kolaborasi ini untuk memperlihatkan, membuktikan jika kita semua turun tangan bersama-sama untuk memfasilitasi pelayanan kesehatan dalam upaya memberikan tingkat kesembuhan yang tinggi di masa pandemi COVID-19 ini. Ungkapnya, Kepala Kejaksaan Negeri Jakarta Utara Imade Sudarmawan mengatakan, selaku aparatur pemerintah, Kejaksaan harus bersikap proaktif di dalam masa pandemi ini. Kita berikan sumber daya yang kita miliki khususnya pada pemerintah setempat, katanya. Tim Liputan Kominfoti Jakarta Utara melaporkan. Sampai jumpa di video selanjutnya.